Pagi menjelang siang, semua teman-teman rekan-rekan media yang ada di sini, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah kali ketiga saya bekerja dengan Base Entertainment, setelah sebelumnya saya mampu ada satu series dan omnibus dari apa yang pernah dibikin sama Base bersama dengan saya. Dan ini saya dipercaya untuk mengerjakan sesuatu yang fun, menyenangkan, dan sangat-sangat menarik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran produser yang sudah memilih dan mempercayakan kepada saya untuk mengerjakan proyek ini. Dan hari ini kalian akan datang ke sini untuk memperlihatkan poster dan full trailer dari Malam Mencabut Nyawa ini. Nah, mungkin boleh dibuka langsung oleh produser dan sutradara yang sudah siap. Jadi buat teman-teman, 22 Mei 2024, film Malam Mencabut Nyawa. Dan untuk teman-teman media dan seluruh tamu-teman yang hadir pada siang hari ini, ini dia official poster dari film Malam Mencabut Nyawa. Yeay, tepuk tangan dong. Kalau tepuk tangan susah sambil rekam ya, oke. Ternyata ini dia official poster dari Malam Mencabut Nyawa, 22 Mei 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Kami persilahkan Mas Aura dan Mas Tata boleh ada di samping kanan-kirinya untuk diabadikan untuk teman-teman media yang hadir. Silahkan boleh dilihat ke teman-teman media. Ini dia karya terbaru dari BS Entertainment, Malam Mencabut Nyawa, 22 Mei 2024. Oke, Malam Mencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Respati, yang mengalami trauma atas kematian orang tua yang dia alami, sehingga kemudian dia mengalami insomnia, setiap malamnya dia nggak bisa tidur, hingga di satu titik tertentu masalah kurang tidurnya itu justru membawanya ke sebuah titik di mana di sebuah mimpi dia melihat ada orang yang terbunuh. Nah, dan dari situ kemudian Respati ini berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan apa yang sedang terjadi dengan mimpinya, karena ternyata mimpi itu tuh benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Akhirnya, Respati ini bersama teman-temannya, yaitu Tirta dan Wulan, itu mereka kemudian mencari penyebab dari akar dari masalah ini, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi masalah bagi mereka, dan kemudian proses pencarian dan proses investigasi yang berusaha memecahkan misteri itu justru mempertemukan mereka sama bahaya-bahaya yang lain gitu, sehingga malah justru nyawa mereka terancam. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devano dan Indra, saya berperan sebagai Respati di film Malam Mencabut Nyawa. Ya, Respati ini punya karakter yang sangat menarik sih buat saya. Dia ditinggal sama orang tuanya, meninggal secara tragis, yang mengakibatkan Respati ini punya gangguan tidur yang sangat parah, dan juga gangguan insomnia yang sangat parah juga. Gelisah orangnya grief, depresif buat saya sih, dan untuk membarangkan Respati ini nggak mudah ternyata, nggak mudah seperti apa yang saya bayangin, karena di sini butuh komitmen, apalagi kita udah melihat dari sebelum syuting aja, siapa aja yang terlibat, orang-orang yang belakang layar sangat hebat, Mas Tarta, ada semua orang-orang yang ada di sini, dan juga tim-tim produksi yang sangat hebat juga. Jadi, saya rasa, di sini harus komitmennya 100% sih. Kayak ada yang kurang kalau misalkan saya nggak naruh 100% diri saya untuk Respati ini. Sekarang kan di sini Devanda juga sebagai beberapa utama di film horror nih, sangat luar biasa nih ya. Jadi, wah kamu kan oke, ngambil kerjaan ini dengan komitmen yang sangat luar biasa. Apa hal yang paling men-trigger? Oke deh, kayaknya gue harus di sini. Karena udah tau challenge-nya besar banget nih, Def. Betul. Pertama karena karakter, karakter Respati yang aku bilang, insomnia dan segala macam hal itu, yang buat saya challenging banget. dan memang ternyata pada akhirnya saya saking ambisiusnya, saking berkomitmennya, saya sampai nggak tidur selama syuting berapa hari? Wow. 24 hari. Karena saya terlalu fokus syuting di Jogja juga, habis itu dibantu sama Mas Tata segala macam untuk nge-build karakter sedemikian lupa. Semoga sih harapan saya gelisahnya Respati, nafasnya Respati yang agak gimana gitu kalau dilihat nanti di filmnya, dan di trailer harusnya udah begitu terlihat, gimana Respati membawa secara gesture, dialog, dan lain-lain sih. Semoga. Yes. Def, Anong, dan Endra. Thank you, Def, Anong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!